Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan spiritual yang sangat istimewa. Seorang mahasiswi FEB Umsu, didampingi oleh ibu kandungnya, telah memilih untuk bersyahadat dan menjadi muwalaf. Mari kita simak kisahnya. Di antar ibu kandung, mahasiswi FEB Umsu bersyahadat dan jadi muwalaf. Keinginan menjadi muwalaf hadir saat melakukan perkuliahan di Umsu. Mahasiswi semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara FEB Umsu Alisah Las Maria Siregar memeluk agama Islam setelah melaksanakan prosesi pensyahadatan, Jumat 8 Januari 2023 di Masjid Takwa Umsu Jalan Muhtar Basri Nomor. 3 Medan Pengucapan syahadat yang dilakukan Alisah dipandu oleh KUA Percut Seituan Ismail. Dia datang ke Masjid Takwa Umsu dengan diantar ibu kandung, dermati gultom dan adik laki-lakinya. Disaksikan oleh BPH Umsu, Rektor Profesor Agusani, Dekan FEB Januri, dan seluruh teman-teman kuliah. Ketika ditanya KUA terkait awal keinginan Alisah memeluk agama Islam, dia mengatakan bahwa keinginan menjadi muhalaf hadir saat melakukan perkuliahan di Umsu. Tulus dari hati Pak, sejak kuliah di Umsu, kata Alisah dengan tegas sebelum mengucap syahadat. Rektor Umsu Profesor Agusani yang turut menyaksikan pensyahadatan, berpesan bahwa kewajiban Alisah sebagai seorang anak harus tetap dilakukan dan menjalin hubungan kepada orang tua dan saudara. Alhamdulillah bertambah lagi satu saudara kita seiman, ujar Rektor Umsu. Profesor Agusani juga mengatakan dalam proses pembelajaran, perguruan tinggi Muhammadiyah terlebih Umsu tidak pernah ada pemaksaan dalam keberagaman, walaupun terdapat mata kuliah Al-Islam dan kemuhammadiaan. Berdasarkan izin pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mendorong semangat Alisah, Umsu memberikan beasiswa penuh agar bisa tetap melanjutkan pendidikan dan mendapatkan bimbingan dari para dosen. Jadikanlah ini sebagai hikmah dan bagian dari dakwah yang dilakukan di Umsu, kata Profesor Agusani. Selain itu, BPH Umsu Profesor. Nawir Yuslem dalam tausiyahnya menyampaikan bahwa BPH dan badan Al-Islam dan kemuhammadiaan, bim Umsu, sangat terbuka kepada Alisah jika ingin bertanya, berdiskusi dan membutuhkan bimbingan dalam menjalankan syariat Islam. Prosesi pensyahadatan diisi dengan tausiyah dan ditutup dengan memberikan tali asi dan bingkisan kepada Alisah dan ibunya. Turut hadiri ketua BPH Umsu Bahril Datuk dan jajaran, para wakil rektor, pimpinan fakultas di lingkungan Umsu, mahasiswa Umsu, KUA Percut Seituan Ismail, ketua Aisyah Sungut dan kepala BIM Umsu Nur Rahma Amini, perwakilan PDM, perwakilan PCM dan PCA Percut Seituan. Kisah ini memberikan beberapa pesan moral yang penting. Pertama, pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap pilihan individu. Dalam hal ini, ibu kandung yang mendukung putrinya dalam perjalanan spiritualnya menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang dan pengertian dalam keluarga, meskipun mungkin ada perbedaan keyakinan. Kedua, kisah ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu agama bisa membuka hati seseorang untuk menerima agama tersebut. Ini menekankan pentingnya pendidikan dan dialog antaragama. Terakhir, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritual mereka sendiri. Tidak ada dua perjalanan yang sama, dan itu baik-baik saja. Yang terpenting adalah kita menghargai dan menghormati perjalanan masing-masing. Bagaimana menurutmu, apakah ada pesan lain yang kamu ambil dari kisah ini? Alhamdulillah, kita telah menyaksikan perjalanan spiritual yang luar biasa ini. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!